Nah kayak gini suasana bandara Ketapang guys Ini dari depan ya Jadi bandara Ketapang itu gak besar seperti bandara-bandara yang lainnya guys Tapi setiap hari pasti ada penerbangan kok Cuman katanya di Ketapang ini penerbangan malam itu gak ada guys Ini aku mau balik dulu, mau balik dulu ke Jakarta guys Nah dan kali ini aku mau kasih tau kalian bandara Ketapang itu gimana sih Karena kan kemarin gak sempat ngasih liat tuh bandara Ketapang itu gimana sih Kecil atau besar atau ada apa aja sih di dalamnya Nah guys buat kalian kita harus jaga kesehatan dan jaga kondisi Jadi harus pake masker Ya Walaupun ada corona jangan takut dan tetap di jaga kesehatan dan kondisi kita Kita terus berdoa agar kita semuanya sehat lafiat Dan juga corona cepet dihilangkan dan ada obatnya Oke guys Nah ini aku diantar sama mas Eki lagi Bye bye Aston Sampai ketemu lagi Sekarang kita di perjalanan menuju bandara Deket banget ya berapa menit 5 menit saja Nah oke guys ikutin terus perjalanan aku sampai ke bandara Biar kalian tau juga bandara Ketapang itu gimana sih Oke jangan lupa di subscribe dulu karena subscribe itu gratis guys Subscribe dulu ya guys Dan follow instagram aku ya Nih kita udah deket banget nih sama bandara guys Baru lagi sampai Bye 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 Nah guys, sekarang aku udah sampai bandang Dadah Ini baik-baik, jadi anak yang baik Jadi calon menantian Dan kita dapet judul dong Oleh-olehnya ya cuy Salon Aku mau nge-vlog guys Eh aku ini pake Ini siratu vlog Pake ini dong Siratu vlog mau pulang Dadah Oke pak Sambil nge-vlog Sambil nge-vlog Sambil nge-vlog Nah kayak gini suasana ruang tunggu di bandara ketapa guys yaitu Bandar Udara Radi Usman Ruang tunggunya cuma segini doang guys gak besar-besar seperti bandara lain ya Eits udah waktunya boarding nih guys Aku siap-siap dulu ya Panasnya terik banget guys Pegang kamera sendiri lagi Hahaha Waktu tempat telah menunjukkan pukul 16 lebih 13 menit Jadi ada berbedaan waktu antara Pontianak dan Ketapang Kali mohon kepada anda untuk kembali ke tempat duduk Nah bentar lagi aku sampai nih di Pontianak Karena dari Ketapang menuju ke Jakarta itu harus transit ke Pontianak Tapi penerbangan dari Ketapang ke Pontianak itu cuma setengah jam atau 45 menit gitu guys Akhirnya aku udah sampai nih guys di Bandara Pontianak Dan sepertinya ada renovasi nih di sebelah kiri Sedikit ribet ya kalau mau vlog sendirian gini Pegang kamera sendiri jalan sendiri Aduh galau juga Nah sekarang aku mau menuju ke ruang tunggu dulu ya Nah begini suasana Bandara Pontianak Nah kalau Bandara Pontianak ini lumayan besar juga loh Kalau di Ketapang tadi kan agak kecil gitu guys Cuman setiap hari pasti ada penerbangan kok Nah aku naik dulu ya Kalau sendirian jadinya gini nih guys Ngevlog sendiri pegang kamera sendiri Semua bandara kayaknya sekarang lagi gak rame ya guys Hah galau deh aku Nah sekarang aku udah di pesawat guys mau menuju ke Jakarta Nah kalian tetep ikutin aku terus ya dan ikutin vlog-vlog aku selanjutnya Karena nanti di Jakarta aku bakal mampir ke kuliner-kuliner yang enak dan hit Mau wisata tapi pada ditutup guys Hmm sedih Oke guys makasih yang udah saya dari tadi di channel aku Dan kalo kalian suka jangan lupa like dan di subscribe ya Dan di share ke semua sosial media kalian Dan sampai ketemu di Jakarta Bye Bye Nah guys kita udah keliling Dari tadi dari bawah sampai itu langsung Nah kalian bisa lihat sendiri gimana Nah kalian udah kelilingnya 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 Terima kasih.